Wih, dapat. Guys, di video kali ini saya berada di Tidore. Kebetulan di pelebuhan itu, lihatlah. Mancing mania, dapat guys. Yee, mantap. Mancing mania, mantap. Jadi pengalaman saya di Tidore, ada satu hari, satu malam ya, saya di sini. Sebelum mau berangkat ke Ternate, Oke, saya semua menginformasikan di video kali ini bahwa kemarin saya bertemu dengan anak-anak muda yang ada di Tidore. Mereka sudah join bersama bisnis saya. Dan saya memberikan informasi ke mereka terkait bagaimana memperjuangkan generasi kita hari ini untuk memiliki aset dan omset ke depan. Nah, tentu di antara mereka banyak yang punya background masing-masing. Ada yang nelayan, ada yang petani, petani cengkeh ya. Terutama di Tidore terkenal sekali dengan kebun cengkehnya. Yang kedua juga ada yang menjadi penyelenggara pemilu, ada PNS, ada juga yang memang sampai saat ini belum bekerja. Artinya hanya mengambil pekerjaan-pekerjaan serabutan istilahnya mereka di sini. Saya memberikan semacam tips kepada mereka bahwa untuk menjadi orang-orang sukses, Sebenarnya kita tidak hanya bisa terjebak sebagai orang-orang yang berada di posisi pekerja semata. Tidak hanya sekedar sebagai pegawai. Kita harus menjalankan bisnis, kita juga harus menjadi entrepreneur, kita juga harus berkemampuan menjadi investor, sehingga kita dapat maksimal untuk menerima yang namanya aset dan juga omset ke depan. Nah teman-teman kemarin itu saya informasikan bahwa ada tiga hal kalau mau sukses dalam dunia entrepreneur. Sukses dalam arti kita bisa mendapatkan aset, mendapatkan omset yang maksimal, gaji yang konsisten dan tentunya memiliki apa yang dicita-citakan atau yang menjadi impian itu akan terwujud. Melalui apa? Yaitu penjualan. Siapa saja yang mau jadi entrepreneur terbaik, mandiri, dia harus mampu jualan. Pertama menjual barang, kalau dia berkemampuan menjual barang, makanya pasti akan kaya. Ketika barangnya itu dia jual, baik itu barang yang biasa sampai dengan barang yang mewah, namun dia berhasil menjualnya dengan produksi yang besar, pasti dipastikan dia akan kaya, dipastikan dia akan sukses. Yang kedua adalah penjualan jasa. Jadi kalau dia berkemampuan menjual jasanya, jasa ini banyak ya, orang yang punya kemampuan mendesain, orang yang punya kemampuan menjadi pembicara, menjadi public speaking, ini semua jasa. Kemampuan skill yang dia miliki, yang kemudian dia jual. Kalau ini kemudian sukses, apa berhasil dia jual ke ruang publik, apalagi dengan jumlah volume yang cukup besar, dia pasti akan kaya dengan penjualan ini. Yang ketiga, menjual barang dan juga jasa milik orang lain. Jadi kalau ada orang yang memiliki barang, produk, termasuk jasa, yang kemudian dia mampu marketkan, dia mampu jual, dia mampu publikasikan, makanya juga akan sukses di situ. Jadi inti dari entrepreneur untuk sukses adalah kemampuan menjual. Jadi teman-teman Tidore, Alhamdulillah mereka antusias, dan mereka dipastikan akan mengembangkan bisnis ini, mereka akan belajar juga tentang bagaimana teknik jualan, mereka akan belajar teknik presentasi, mereka akan belajar bagaimana cara membuat bisnis yang kita geluti sekarang ini disukai oleh banyak orang. Ini menarik. Saya berharap teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa ikut bergabung di bisnis saya, termasuk juga ikuti terus video-video saya, perkembangan-perkembangan yang saya lakukan bersama bisnis Tidore. Dan saya juga berharap Anda semua bisa memanfaatkan kesempatan emas yang luar biasa. Saya Taufik Dilpaki dari Tidore. Terima kasih.